Kelebihan dan kekurangan murai batu jinak dalam perawatan maupun dalam buat hiburan Jadi di depan ini adalah salah satu murai batu yang jinak Nah ini kelebihannya murai batu yang jinak ini ketika dibawa kemana-mana itu jarang terjadi stres Suatu misal kita pengen jalan-jalan, pengen ngeces, pengen apa kayak gitu ya Itu penanganannya jarang sekali stres Jadi asalkan kita bawa kayak gitu ya Nanti setelah saya tempat sampai tempat istirahat sebentar Biasanya burung tersebut langsung adaptasi dan cepat gak jor lagi kayak gitu Cuman kekurangannya menurut saya sih Jadi ya memang murai batu jinak kadang-kadang kalau kita ngasih makan kayak gitu seperti ini ya Nah seperti numbruk-numbruk tangan kayak gitu teman-teman Tapi itu pun sangat mudah diatasi ya Asalkan kita sering mengumbar burung tersebut Dan kita jarang berinteraksi sama burung tersebut Biasanya sembuh dengan sendirinya Maksudnya sembuh dengan sendirinya Jadi burung tersebut jadi semi Biasanya seperti itu Nah Beda lagi dengan mudah hutan ya Kalau mudah hutan itu biasanya kebalikannya Dimana kalau mudah hutannya masih gesit agak gesit Kayak gitu ya Semi-semi kayak gitu Biasanya dibawa Jalan-jalan di ges kayak gitu Biasanya tingkat getapnya lebih tinggi Atau tingkat stresnya lebih tinggi Daripada yang jinak itu tadi Nah itu PR-nya juga Kita juga jinakin harus sering adaptasi kayak gitu Memang kebalikannya Jadi kalau ditanya Enak mana sih burung yang jinak sama yang semi kayak gitu ya Nah yang itu tadi teman-teman Tergantung kita Yang penting kita tahu karakter kita masing-masing kayak gitu Mungkin teman-teman pilih yang posisinya sedang-sedang saja Nah burung yang semi atau sedang-sedang saja Biasanya ya memang karena pas-pasan ya Mudah dirawat Tetapi teman-teman ya Kalau kita rawat lama-lama Biasanya untuk pemula kayak gitu ya Kadang-kadang kita nyuapi dan lain sebagainya Sering diadu kayak gitu ya Biasanya sering kecapekan Burung tersebut nanti juga kayak seperti ini Juga kejinakan kayak gitu Nah untuk teman-teman Kayaknya udah jelas ya Kelebihan dan kekurangannya Tinggal pilih mana Tapi kalau menurut saya ya balik lagi sama saja Yang penting kita udah tahu cara ngerawatnya Jadi punya jinak oke Punya semi jinak atau gesit juga oke Seperti ini teman-teman Nah ini masih dorong ekor Nah supaya nggak kejinak kayak gini Gimana nanti diumbar Kalau nggak punya umbaran bagaimana Kita kasih furbun nutrisi tinggi Kita keropong aja Nggak usah diutek-utek satu minggu Biasanya burung tersebut Kembali gesit lagi Atau ya minimal satu minggu lah Sesuai dengan kebutuhan kita Kayak gitu Oke teman-teman Sekian dulu semoga bermanfaat Untuk teman-teman Yang pengen mengikuti giveaway Cek di deskripsi Dan yang pengen gabung di grup telegram Juga silahkan cek di deskripsi Oke terima kasih